Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho mengakui pernah memberikan uang sebesar 150 ribu dolar Amerika atau setara dengan 1,5 miliar rupiah kepada O.C. Kaligis sebagai lawyer fee. Dipersidakan, Gatot juga menjelaskan adanya aliran dana sebesar 500 juta rupiah ke Dirdik Jampitsus Maruli Huta Galung dari O.C. Kaligis. Gatot menegaskan pemberian uang itu adalah inisiatif dari Kaligis pribadi dan ia tak mengetahui tujuan dari pemberian uang yang diberikan itu. Ketika disinggung apakah dirinya mengetahui adanya pemberian uang kepada Jaksa Agung H.M. Prasetyo senilai 20 ribu dolar Amerika, Gatot mengatakan tidak mengetahuinya. Yang pasti dalam konteks menutupkan perkara itu, kami menyerahkan sejumlah uang kepada Kabupaten Jaksa Agung H.M. Sejumlah uang itu tidak kira berapa jumlah kisah masih ingat? Yang saya ingat adalah 150 ribu dolar. 150 ribu dolar? Oke, itu tidak kira kalau diguskan berubah yang berapa? Ya, tanya saja. Saya tanya seberapa orang susah yang kaya. Saya harus menyerahkan. Saya harus menyapa. Itu semua orang kaya, V. Begitu yang kami langsung dan kebohongsi kami.